Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Akhirnya kami bisa melihat wujud asli dari Honda City Hatchback RS yang beberapa saat lalu diluncurkan oleh Honda Prospect Motor. Sebelumnya kami sudah membuat video first look-nya yang link-nya bisa Anda klik di atas. Kali ini saya akan membahas dan melihat langsung bagaimana Honda City Hatchback RS terbaru ini. Honda City Hatchback RS ini diproduksi secara CKD di pabrik Honda di Karawang. Dan ini trim satu-satunya yaitu trim RS. Lantas bagaimana perbedaan dimensinya dengan Honda Jazz? Ya Honda City Hatchback RS ini lebih besar, lebih lebar dan lebih panjang juga dibandingkan Honda Jazz. Nah kita lihat fitur yang ada di depannya. Lampunya sudah LED, ada DR LED, terus lampu utamanya juga LED, lampu sign juga LED. Fog lampnya juga sudah LED. Serta ini grillnya berwarna hitam, panjang, menyatu dengan lampu yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Ini menunjukkan bahasa desain Honda terkini. Di bagian bawahnya ini ada front splitter gitu ya. Ini bahannya plastik tapi ada aksen karbonnya. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Nah ini dia bagian samping pengganti Honda Jazz yaitu Honda City Hatchback RS. Nah mobil ini dari samping terlihat semakin sporty karena ada aksen hitam di spion. Lalu ada di antenanya shark finnya juga berwarna hitam. Lalu velgnya berwarna hitam glossy dengan ukuran 16 inci dan balutan ban 185 55 ring 16. Nah kita lihat dimensinya. Ya dia lebih besar daripada Honda Jazz. Serta wheelbase juga lebih besar daripada Honda Jazz. Sehingga membuat akomodasi serta ruang duduk di bagian belakangnya pastinya lebih lega. Nanti kita cek. Nah kita lihat bagian sampingnya. Ini sudah keyless smart key. Karena ini varian otomatis CVT. Maka dia dilengkapi dengan remote engine start. Jadi kalau yang varian manual dia tidak dilengkapi dengan fitur ini. Sekarang kita bisa kunci. Lalu kita coba nyalain remote engine startnya. Ya mobilnya nyala. Dia akan ada jeda buat nyalain kompresor ACnya. Nah itu dia kompresor ACnya nyala. Jadi ini berguna sekali ketika kita lagi parkir di cuaca yang panas. Sebelum masuk ke mobil kita bisa meninginkan kabin dengan remote engine start seperti ini. Nah tapi kondisi seperti ini sistemnya semua tidak bekerja. Kalau misalkan ada orang yang mau membuka pintu tidak akan bisa karena tidak ada kuncinya. Karena kuncinya kita pegang. Kalaupun dia bisa membobol pintunya. Dia juga tidak bisa menjalankan mobil ya. Karena semua shiftnya ke lock dan sistemnya terkunci. Sekarang kita buka keyless smart key. Lalu yang kita lakukan ketika masuk adalah menginjak pedal rem dan memencet tombol engine start stop. Sistemnya sudah ter-unlock dan kita nyalain AC lagi. Karena tadi posisi ACnya mati pas mobil ini mati. Nah seperti ini kita baru bisa menjalankan mobilnya. Sekarang kita matikan. Oke jadi sistemnya aman dan ini berguna. Kalau misalkan kita parkir di cuaca yang terik bisa meninginkan kabin dan kita masuk sudah posisinya sejuk. Sekarang kita lihat bagian belakangnya. Ini dia bagian belakang dari Honda City Hatchback RS ini. Memang beda ya kalau misalkan kita lihat bagian belakangnya Honda Jazz. Karena Honda City Hatchback RS ini kayak sedannya terus dipotong pantatnya jadi hatchback. Tapi saya pribadi sih suka ya dengan desain seperti ini dan dengan lampu yang seperti ini. Menurut saya positif dan keren. Nah lampunya ini kombinasi ini LED. Lihat LED-nya keren sekali. Tapi bagian lampu sign dan lampu mundurnya dia masih pakai bawa lampu halogen. Lalu dia sudah dilengkapi dengan roof spoiler dan ada third brake lampnya. Terus kamera parkir juga ada. Nanti kita lihat di dalamnya ada tiga mode kamera parkir. Bisa wide, normal dan nanti kita cek lah pokoknya di dalam. Nah di bagian bawahnya ini ada aksen karbon lagi. Karena ya lagi-lagi ini tiram RS. Dia ingin menampilkan tampilan yang sporty dan desain bempernya juga agresif dan sporty. Nah sensor parkir ada satu, dua, tiga, ada empat buah. Dan dia nggak nonjol gitu ya. Dia rata sama bempernya. Nah sekarang kita lihat bagian bagasinya. Bagasi Honda Jazz sendiri terkenal di kelasnya dia paling besar. Nah ini lebih besar daripada Honda Jazz. Memang tidak ada spek teknisnya berapa liternya. Tapi Honda Profec Motor menyebutkan bahwa ini lebih luas, lebih besar daripada Honda Jazz kapasitasnya. Nah yang hebat dari Honda City Hatchback RS ini dia juga masih menggunakan Ultra Seed. Seperti Honda Jazz sebelumnya. Ultra Seed Utility. Jadi dia bisa dilipat. Ini kita bisa lipat. 60-40. Rata lantai Utility. L-nya Long. Jadi kita bisa bawa barang yang panjang di bagian kirinya. Bagian jok depan kiri kita bisa tidurkan rata. Kita lepas headrestnya. Lalu ada tol. Jadi bagian bawah bangku belakang Honda City Hatchback RS ini bisa dilipat. Untuk bisa membawa barang yang tinggi. Lalu yang terakhir ada Refresh Mode. Jadi kita bisa menyenderkan dua bangku yang ada di depan. Dengan headrest yang dilepas. Lalu kita bisa bersantai. Dan itu bisa dua orang. Kanan kiri. Nah itu menurut saya masih positif untuk di Honda City Hatchback RS ini. Karena ya itu keunggulan Honda Jazz sebelumnya. Kita lihat bagian bawahnya. Ini ada tempat penyimpanan. Seperti dongkrak. Lalu ada towing dan kunci roda. Lalu kita buka lagi bawahnya. Nah ini ada tersimpan ban serep. Ukurannya full size. Sekarang kita lihat bagian mesinnya. Ini merupakan mesin baru yang dipasangkan di Honda City Hatchback RS ini. Mesin yang sebelumnya Honda Jazz itu SOHC. 1500 cc sama-sama 4 silinder dengan penggerak depan. Mesin Honda Jazz itu L15A. Dan mesin baru ini berkode L15ZF. Nah bedanya. Yang Honda Jazz sebelumnya itu SOHC. Dan di mesin yang baru ini DOHC. Secara tenaga. Bisa kita bilang mirip. Bedanya cuma 1 PS. Ini 121 PS. Honda Jazz 120 PS. Torsinya sama-sama 145. Newton meter. Tapi kata engineer Honda. Meskipun ini DOHC dan secara teknis mesin ini bisa tenaganya lebih besar. Tapi dia tidak membesarkan tenaga dan torsinya. Karena ini juga sudah terbesar di kelasnya. Dan dia lebih mengincar powerband yang lebih baik. Karena torsi maksimumnya bisa dicapai di 4300 RPM. Sedangkan Honda Jazz dengan torsi yang sama. Dia mencapai torsi maksimumnya di 4600 RPM. Mesin ini disalurkan ke 2 roda depan. Melalui 2 pilihan transmisi. Yaitu otomatis CVT. Dan manual 6 speed. Sebelum kita ke bagian depan. Kita review bagian belakangnya dulu. Ini lega sekali legroomnya. Ya meskipun headroomnya juga tidak terlalu luas ya. Cuman berkat dimensi dan wheelbase yang lebih besar. Kelegaan di baris keduanya ini sangat positif sekali. Disini ada 2 buah soket 12V. Tapi sayangnya tidak ada USB ya. Ini ada penyimpanan. Disini di bagian belakang joknya juga ada penyimpanan. Dan joknya seperti yang di baris pertama. Baris depan. Dia juga 3 kombinasinya. Ada bahan fabric, sweat dan bahan kulit. Nah ini yang seperti saya bilang tadi. Bahwa jok. Pelipatan jok dari Honda City Hatchback RS ini. Namanya Ultrasheed. Nah ini bagian tolnya. Dia bisa dilipat. Kita angkat. Nah dia bisa membawa. Barang yang tinggi. Taneman atau kulkas mini misalnya. Sekarang kita cek bagian depannya. Yang langsung terasa adalah posisi mengemudinya. Yang cukup ergonomis. Dia bisa tilt dan bisa teleskopik. Nah ini juga sudah ada di Honda J sebelumnya. Yang selalu ergonomis. Posisi mengemudinya dibandingkan rival-rivalnya. Dia ada pengaturan jok untuk naik dan turunnya. Serta ini setirnya. Genggaman setirnya. Enak sekali digenggam. Dan ada jahitan-jahitan merahnya. Dia sudah dilengkapi dengan cruise control. Meskipun belum adaptif ya. Karena di Indonesia tidak dimasukkan Honda Sensing. Di sebelah kiri ada pengaturan volume. Dan untuk next multimedia. Pengaturan multimedia yang ada di sini. Nah untuk speedometernya sendiri. Dia belum digital. Dia masih analog. Ada dua dial di sini. Ada RPM sama speedometer. Dan di tengahnya ada MID kecil yang cukup lengkap lah. Informasinya. Ada average, strip A, strip B. Terus ada range. Nah di sini juga dilengkapi dengan layar yang terintegrasi ya. Ini enggak nonjol seperti Honda Jazz versi GK5 yang sebelumnya head unitnya nongol gitu. Ini 8 inch. Dan dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Nah ini untuk AC-nya dia digital layarnya. Tapi masih dioperasikan dengan knop putar seperti ini. Untuk menyalakan dan memutar fan-nya, blowernya. Untuk temperaturnya. Untuk penyimpanan sendiri. Ini lumayan banyak dan lengkap ya. Ini untuk menaruh handphone. Misalkan kita bisa taruh handphone di sini. Kita bisa taruh koin uang. Dan untuk cup holder ada dua di tengah. Dan masing-masing satu di door trim. Arm rest-nya sendiri aman. Bahannya kulit soft touch. Di bagian door trim-nya juga. Sorry maksud saya bagian dashboard-nya. Ini juga ada soft touch di bagian penumpang. Tapi di bagian atasnya ini panel keras. Tapi menurut saya desainnya juga bagus. Dan rapi. Untuk kisi-kisi AC-nya juga ada aksen piano black-nya di bagian sampingnya. Serta jog-nya. Ini dia memiliki tiga kombinasi. Karena ini trim RS lagi-lagi. Di dalam interiornya pun juga banyak aksen sporty. Dan aksen merah-merah seperti ini. Merah-hitam. Itu campuran yang dari dulu selalu campuran untuk sporty gitu ya. Aksen warna merah dan warna hitam. Nah ini ada tiga kombinasi. Ada bahan fabric. Ada bahan sweat. Dan ada bahan kulit di bagian sampingnya. Nah untuk rem tangannya. Dia masih menggunakan rem tangan manual. Karena menurut saya banyak yang menggunakan Honda JS sebelumnya. Untuk slalom. Untuk balapan disentul. Makanya mungkin Honda City Hatchback RS ini juga disiapkan untuk peslalom-peslalom yang baru. Untuk menggunakan mobil ini. Makanya mungkin ya handbrake-nya masih manual. Dan dia dilengkapi dengan transmisi yang manual 6 speed. Nah untuk transmisi yang mobil saya review ini adalah otomatis CVT. Dia dilengkapi dengan tombol e-con. Kalau di manual 6 speednya. Dia tidak ada tombol e-con ya. Jadi untuk berjalan secara e-con. Kita mengatur sendiri. Kalau yang manual pakai gas. Pakai kaki kita sendiri. Kita ngatur iritnya. Nah dia juga udah dilengkapi dengan 2 buah USB dan power outlet 12 volt. Ini yang satu untuk USB ke head unitnya. Yang satu untuk charging. Untuk safety-nya mobil ini juga sudah dilengkapi dengan ABS, IBD. Sudah standar. Dan juga dia dilengkapi dengan 6 buah airbag. Itu juga merupakan standar dari mobil ini. Nah untuk kamera mundurnya. Yang saya sudah sebutkan tadi di bagian belakang. Dia memiliki 3 mode kamera. Ini ada yang wide. Ini ada yang normal. Lalu dia ada yang terlihat dari atas gitu langsung ke bawah. Jadi semakin terlihat kalau misalkan kita mau menabrak sesuatu di bagian belakang. Nah lalu juga mobil ini juga sudah dilengkapi dengan heel start assist. So bye bye Honda Jazz dan welcome Honda City Hatchback RS. Semoga mobil ini bisa menggantikan Honda Jazz dengan layak. Jadi segitu dulu aja video first impression kami. Jangan lupa Anda klik like, komen, share, dan subscribe ke channel Autodriver. Kalau Anda belum mensubscribe-nya. Main juga ke website kami di www.autodriver.com Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.